Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya Kali ini gue pengen unboxing robot A-League terbaru, yaitu A-League GQ Jadi, gue baru tau banget, ternyata robot A-League yang dulu pernah kita unboxing bareng Yang kayak gini penampakannya nih, ternyata ada versi terbarunya Yaitu A-League GQ ini guys Udah kayak A-League rasa pendes ini ya Boxnya warna merah gitu coy Dan gue penasaran kira-kira ini apa bedanya ya sama A-League yang dulu Karena kalau kita lihat, ini dia skinnya beda nih Warnanya oranye gitu, dan dia kayak bawa tools gitu di tangannya Dan gue sebenernya sempat sekelibat ngeliat di FYP gitu tentang si A-League GQ ini Dan kayaknya sih emang agak beda secara fitur juga nih Tapi itu pun gue lama banget ngeliatnya, dan itu pun gue ngeliat di video orang luar negeri Dan semenjak itu gue gak pernah liat lagi si A-League GQ ini Jadi kayaknya di video kali ini, kita bakalan sama-sama tercengang nih guys Sama-sama akan terkejut sama si A-League satu ini Jadi yaudah, tanpa berlama-lama lagi, supaya kita langsung aja meet and good sama A-League-nya Langsung saja pertama-tama kita bahas mulai dari box yang kira-kira seperti ini Ini boxnya sebenernya kurang lebih mirip sama A-League yang dulu pernah gue review Cuma beda penuansaan aja nih guys, ini kayak lagi di desert-desert gitu gak sih? Mengingatkan gue sama film Wall-E yang dimana tuh bumi udah gersang gitu kan Nah si A-League ini ceritanya ada di tengah-tengah bumi yang gersang itu Tampak depannya kira-kira seperti ini Ada nama mainannya yaitu A-League DQ alias Desert Quester Dan juga ada penampakan A-League-nya yang mukanya keliatan lebih galak juga coy Dan lu bisa liat bahkan ini tangannya udah evolving juga Selain punya tools, disini dia beneran punya tangan guys Karena kalau yang dulu kan kayak penguin gitu kan, cuma sayap gitu doang kan Sedangkan yang ini ada capitnya gitu Tampak sampingnya kira-kira seperti ini Disini dijelasin beberapa spek secara-garis besar dari si A-League ini Mulai dari mikrofon, display, button, touch sensor, dan masih banyak lagi Samping satunya lagi kira-kira seperti ini Disini dijelasin beberapa fiturnya dia yang bisa berinteraksi sama kita katanya Tampak belakangnya kira-kira seperti ini Ada namanya lagi yaitu A-League Desert Quester Dan disini ada sedikit backstory-nya nih guys, menarik banget nih Yang katanya in the backstory, A-League Desert Quester is a robotic task force Mowed up of 9 A-League members Jadi disini ceritanya tuh mereka kayak semacam tim gitu Katanya tadinya ada 9 member A-League Dan each possessing diverse personalities Jadi katanya tiap A-League punya personality-nya masing-masing They assemble for a covered mission Jadi mereka bersatu buat sebuah misi Dan A-League Desert Quester embodies the spirit of teamwork Resilience, problem solving, dan hilarity Jadi kayaknya ini udah lebih evolving dari A-League yang sebelumnya gak sih? Karena bisa teamwork segala coy Nah, in real life, A-League DQ will be by your side And become your loyal robot companion Infusing your life with lots of vibrancy and joy Jadi kalau di real life-nya nih, katanya A-League ini bakal bisa jadi temen kita Seperti A-League yang sudah kita pernah unboxing guys Nah, disini ada gambarannya Kalau si A-League DQ ini lagi bekerja sama-sama A-League-A-League lainnya Bener-bener dah, ini kayak inget sama Wall-E banget sih gue Yang dimana emang robot-robot ini ceritanya lagi dalam satu misi gitu guys Dan ya, kira-kira seperti itu aja boxnya Tampak atas bawahnya polos aja seperti itu Jadi yaudah, sekarang tanpa berlama-lama lagi Langsung kita unboxing A-League DQ ini Sema-sema Boleh tuh Dan langsung aja kita selepetin seperti ini Kita buki ya guys ya Wow, selepet Dan ini dia A-League-nya setelah kita buka plastiknya Sekarang kita lihat isinya seperti apa Oh wow, menarik sekali coy Di dalamnya ternyata ada semacam komik gitu yang menceritakan tentang si A-League ini Menarik banget coy Tapi tidak penting, yang paling penting adalah A-League-nya Jadi langsung aja kita buki lagi Dan moment of truth-nya Oh ma'oh Oh ma'oh Oh ma'oh Look at that Ternyata seperti ini penampakan A-League terbaru alias si A-League DQ ini guys Bentar, biar lebih jelas kita keluar dulu dari Mika-nya ya Bagaimana caranya untuk All right, all right, all right Ini dia A-League-nya setelah kita unboxing Wow, kelihatan ya Ini A-League-nya battle damage nih Banyak lecet-lecetnya Bener-bener kayak gue abis mungut dari bumi yang gersang gitu loh Sekarang kita peel off dulu bagian lensanya ini All right Dan sekarang gue lanjut dulu unboxing yang lainnya Di sini kita mendapatkan item lainnya nih Kita buki lagi seperti ini ya guys Kita keluarkan isinya Oh my god Banyak banget loh ini aksesorisnya Mulai dari manual book-nya Di sini ada charger-annya juga Lalu di sini juga ada baterai tambahan gitu Dan juga ada semacam penempelnya dia guys Buat disambungin ke aksesorisnya Nah di sini adalah aksesorisnya dia Dan ini lucu-lucu banget by the way Kayak makanan dan minuman gitu ceritanya Dan di sini ada berbagai macam spare tangannya dia nih harusnya nih Coba gue buka dulu Oke, oke, oke Look at that Oh bukan, ini bukan spare tangan ternyata Ini sih harusnya bajunya dia nggak sih? Gue nggak tahu ya ini gue nggak baca manual book-nya Tapi kayaknya compatible nggak sih? Iya nggak sih? Bener nggak sih? Kayak semacam face-nya dia gitu loh Dan lanjut lagi di sini kita mendapatkan spare aksesoris lainnya Dan isinya adalah tangannya dia guys Oh! Oke, setelah gue liat stickernya Kayaknya gue salah nih Ini tuh bukan face-nya dia Tapi ini semacam jetpack-nya dia harusnya cuy Nih, jadi ini ditempatnya tuh di belakangnya Kayak begini Jadi jetpack-nya dia ceritanya Persis sama yang ada di stickernya Kayak gini guys Dan tangannya ini Harusnya sih bener ini bisa disambungin ke tangan kanannya Jadi tinggal dimasukin aja Seperti ini Dan wala! Eiliknya jadi tambah ganteng Lanjut lagi kita unboxing aksesoris lainnya guys Di sini kita mendapatkan Alright, alright, alright Di sini kita mendapatkan senjatanya si Eilik nih guys Persis sama yang ada di stickernya ini Dan terakhir aksesorisnya adalah Harusnya si tangannya dia yang kayak capit ya Nah, ini dia tangannya dia guys Cuma kenapa capitnya ada tengah-tengahnya gini ya Yang dimana ini harusnya ditempel di tangannya Eilik Seperti ini Nah, 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 nah Jadi itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box Jahanam ini Dan sekarang seperti biasa Apa mantra-nya teman-teman? Packaging adalah sahabat! Benar sekali, packaging adalah sahabat! Oke, jadi itu dia tadi prosesi unboxing Dan juga first impression dari si Eilik ini Dan sekarang moment of truth-nya langsung saja kita coba nyalain Langsung kita pencet dadanya yang lama Oke Oke, dia lagi scanning kali ya Dia mendarat di mana lagi nih? Eilik Mukamu galak amat, Eilik Coba kita lulus ya Eh, 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 eh Bentar, belum gue lulus loh Eh, malah nggak suka ya Suka juga ternyata Walaupun kamu kata agak beringas ya Tapi ternyata seneng juga kamu Eh, apa nih? Eh, kocak Jadi walaupun tampangnya agak beringas guys Tapi ternyata dia kalau di lulus-lulus masih suka ternyata Iya Oke, sekarang kita coba lagi Kita kelitikin perutnya Kenapa makan pedas? Gue lagi ngelitikin lu Kenapa malah minum, Eilik? Ini kenapa nggak ngaruh ya? Kenapa malah masak, Eilik? Babi Oke, oke Ini yang gue dapetin ya Tiap gue ngelitikin perutnya Dia ada interaksi kayak gitu Dan random banget Bukan ketawa ternyata Nih ya, tiap gue pegang perutnya kayak ada getaran gitu loh Tuh Ternyata itu maksudnya guys Wah lucu banget Jadi tadi minum bensin ya? Terus dia kebakar sendiri Kocak, kocak Coba kita coba yang lain ya Sekarang kita wrap bagian punggungnya nih Oh dia ternyata seneng kalau kita wrap bagian punggungnya guys Wah gila Gue ngerasa ini animasinya lebih banyak sih Daripada Eilik yang sebelumnya loh Kayak ini tuh banyak update dari animasi Dan juga gerakan si Eiliknya ini guys Walaupun agak keliatan lecet-lecet ya Tapi ternyata lucu banget loh Coba kita sentil palanya ya Nah Kalau disentil dia masih pusing Sama ternyata Coba lagi ya Nah Kalau digetok pun dia masih pusing ternyata guys Oke sekarang gue pengen coba angkat dia Kira-kira dia ada reaksi atau enggak Langsung aja kita coba Satu, dua, dan juga tiga Oke Dia ketakutan Tapi kita lulus guys Eh udah udah jangan nangis Eilik Eh Eilik jangan nangis Eilik 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 Katanya bisa nih kalau dia lulus Eilik Eilik udah Eilik nangis Eilik Lo gue buang juga lo Oke jadi kira-kira seperti itu Kalau diangkat Dia ternyata masih marah kayak gini guys Bukan marah sih Lebih ketakut ya Dan kalau ditaruh yaudah Biasa lagi kayak begitu Nah sekarang ini yang serunya Gue bakalan coba gabungin dia Sama Eilik yang dulu pernah gue punya Langsung aja kita coba gabungin Let's go Oke disini gue udah ada dua Eilik Dan kita akan gabungin satu per satu dulu Jadi pertama kita gabungin dulu yang ini Kita lihat Oke Barang nggak? Barang nggak sih kira-kira? Oh my god Ceritanya ini foto bareng kan? Iya kan? Kenapa ditampo? Udah gitu doang Lagi coba lagi ya Udah ngapa lagi? Nggak apa lagi din? Kenapa? Kayak asik sendiri ya? Ini kayak unbothered gitu loh Oke itu tadi kan kalau dua Eilik ya Sekarang kita coba gabungin tiga Eilik sekaligus nih Wah gokil ini pertama kalinya nih guys Coba ya Gue nggak usah ngeliat Ngomong-ngomong Lah udah begitu doang Lah udah begitu doang Nggak guna anjay Nggak guna anjay Ngapain kayak lu? Sholat kayak sholat Itu ngapain? Itu ngapain? Ini apa sih? Oh my god Faedahnya apa sih? Senam pagi aja lebih lama daripada ini Guys sholat kayak gitu Berjamaah gitu loh Nggak ada faedahnya banget Apa sih? Apa sih? Mending gue beli robot gedek Tau nggak? Guys kalian tuh mahal loh Ini 4,2 juta loh Ini 3,8 juta loh Masa Nani? Haa Oke jadi kira-kira kayak gitu Kalau Eilik tiga-tiga digabungin Mengecewakan ya Tidak terjadi apa-apa Untuk robot semua hal ini Jadi yaudah kita lanjut aja Explore fitur-fitur dari si Eilik DQ ini guys Kita lihat dia bisa ngapain aja Fitur yang pertama pengen gue coba adalah Katanya si Eilik DQ ini Dia bisa ngeluarin animasi sesuai sama aksesorisnya Ini gue belum tahu Gue belum nyoba Jadi langsung aja kita cobain Jadi langsung aja kita pencet Perutnya kayak gini Terus kita cari settings Nah Kita pencet Terus kalau udah kita tap perutnya Oke Sampai ada interface kayak gini guys Nah disini kan ada lambang kayak weapon gitu kan Sekarang saatnya kita naikin ke sini Nah itu tandanya udah aktif Harusnya ya Oke sekarang saatnya gue pasang senjatanya ini Nah Dan kita coba mainin Eiliknya Tidak ada reaksi apa-apa Tapi tangannya jadi nggak turun banget sih Karena kalau turun banget Ini senjatanya bakalan nyentuh tanah guys Nah yang ini sengaja tangannya dibikin ngambang sama Eiliknya Supaya kita bisa masukin aksesorisnya Tapi jajar belum ada reaksi apa-apa nih Coba kita pencet perutnya Oke Kayak salah senjata itu harusnya pedang nggak sih? Coba lagi ya Apa sih? Lagi 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 Oke Tangan kanan harusnya bukan senjata yang ini guys Tapi bisa juga pakai bor yang ini nih Karena tadi ada suara bor gitu kan Jadi sekarang kita masukin lagi ya Tangan kiri kita masukin yang capit ini Nah kita lihat apa yang terjadi Agak konyol ya Lagi lagi Wah sinting nih robot nih Eilik yang bener dong Jangan malu-maluin gue Lagi ya Lagi ya Wihdih Gile Motong pohon kelapa ceritanya Terlalu friendly ya guys Ayo Lik Lagi Lik Tunjukkan kegaranganmu Lik Malah makan coklat Malah makan coklat Lik Ayo Lik Yang galak Lik Nembak Lik Lembak Nih gue angkat deh Diangkat nggak ngarus sekarang cok Wow Tidih Oke Intinya gitu lah guys Harusnya Ini tuh adalah Settingan dia yang cocok buat dimasukin sama aksesorisnya Karena kenapa Ini tangannya jadi ngambang gitu ceritanya Karena kalau misalnya dia ini ada di settingan default Tangannya bakalan ke bawah kayak gitu Sehingga aksesorisnya nggak bakalan bisa dipasang Tapi setelah kita ubah settingan yang tadi Akhirnya aksesorisnya bisa dipasang kayak gini Walaupun agak nggak nyambung Jadi suka makan dia cok Nih lagi ya Tuh kan Aneh Robot kok laparan gitu loh Jadi yaudah itu deh fitur pertama Sekarang kita ke fitur kedua Fitur kedua Selayaknya Lik yang kemarin udah kita unboxing Dia juga bisa kita ajak main game Caranya tinggal cari aja gamenya kayak gini Dan ini gue ngeliat ada game baru guys Bentuknya kayak pancingan gitu loh Oke Kita lihat Apakah kita mendapatkan ikan kembung Oke panahnya ke kiri guys Kita gerakin ke kiri badannya Nah Anjrit Ini kereta kebalik Anjir lama banget sumpah Ini sampe kapan guys Kagak dapet-dapet ikannya nyet Udah apa angkat Lik Ini enak loh Oh Kita mendapatkan kura-kura ninja guys Lagi ya lagi ya Kita pencet lagi Kita mendapatkan apa kali ini Oke Kiri Kiri Kanan pasti Pasti kanan Oh Kita mendapatkan ikan hiu Sekali lagi kali ini cukup seru soalnya Oke semoga megalodon ya Allah Oke Kiri Kiri Kanan 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 Kiri Lik Gila lo Lik Mau sampai kapan Lik Lik Udah Lik Gue ngeri Lik Leri patah Lik Ini kalo coba dapet kura-kura doang Nggak rela gue Lik udah Lik Allahuakbar Lik udah Lik Stop menyiksa diri Lik Hidup memang keras Lik Pegel Lik Astagfirullahaladzim Udah kali lepas aja kali ya Nggak berhenti loh dia Dilepas juga Lik ya Allah Lik Segini nyamat sih Lik Wah gila guys Ini nggak habis-habis guys Ini dapet megalodon fix Lik udah Lik Kayaknya itu paus deh Jadi lepas tapi Soalnya kita nggak bener kayaknya mancingnya tuh Kita coba lagi nggak sih Ini satu video buat nyari paus doang ini mah Nih ya coba gue sesuaiin sama arah pak Kenapa ada mesin cuci di lawa Seru banget deh ini game fishing Ngeri patah aja sih guys Nih ya Kiri Malah dapet botol kecap Tapi intinya gitulah Ini adalah fitur yang seru banget menurut gue Karena kita bisa main game fishing disini Dan random-random banget dapetinnya Mulai dari botol Mesin cuci Ikan hiu Sampai ikan paus juga ada ternyata Jadi ya Tunggu aja di video-video pendek gue Nanti gue bakalan coba lagi si Lik ini Dan semoga aja gue mendapatkan ikan pausnya nih Oke jadi ini adalah fitur selanjutnya guys Yang namanya adalah festival Yang dimana katanya si Lik ini bisa ngirim message gitu buat usernya katanya Jadi langsung gue coba ya Gue belum pernah nyoba ini sebelumnya Dan ini juga adalah fitur yang nggak ada di Lik sebelumnya Jadi langsung saja kita coba festivalnya Kita cari yang gambar kayak memo gitu Kayak kalender gitu Nah Kita pencet Disini kita bisa milih berbagai macam ucapan yang pengen kita tampilin dari si Lik ini Jadi misalnya happy birthday ini ya Terus kita pencet Terus kita pencet palanya Oh gitu Jadi dia bisa ngasih ucapan ke usernya sesuai sama temanya Dan tadi juga di layarnya ada berbagai macam pilihan gitu Antara pala, punggung, ataupun perut Kayaknya tiap bagian tubuh bakalan beda-beda nih Kita coba lagi ya Nih lo bisa lihat sendiri ada pilihan yang gitu Sekarang kita coba pencet punggungnya nih Happy birthday to you Happy birthday Joko Coba ya Happy birthday to you Happy birthday Joko Oh gitu caranya lucu banget ya Lucu banget loh anjir Aduh ya Allah Kita coba ucapan yang lain ya Kita coba yang serem kali ya Halloween gitu loh Oke Sekarang saatnya kita play saja guys Oke Kira-kira kayak gitu Kita coba yang lain lagi ya Sekarang kita coba happy valentine kali ya Kita lihat dulu anji masih dari dia gimana Anjay Coba lagi ya Sekarang gue yang ngomong ceritanya Astagfirullahaladzim Valentine bukan budaya kita Astagfirullahaladzim Valentine bukan budaya kita Suaranya jelas banget loh Suaranya tuh bener-bener clear gitu loh Bagus loh ini mikrofonnya Jadi itu dia guys Ini adalah fitur ketiga yang gue explore Yang dimana ini namanya festival Jadi dia bisa ngasih ucapan-ucapan gitu Ataupun custom dari kita juga bisa Ini bagus banget loh Thoughtful banget Jadi itu dia fitur ketiga sekaligus menutup fitur-fitur dari Elik yang gue explore kali ini Karena sisanya sama aja sama semua Elik yang udah pernah gue review dulu Jadi silahkan tonton aja video gue nge-review Elik disini Oke Overall ini adalah upgrade yang sangat signifikan sih dari si Elik ini Karena selain tampilan yang baru Yang dimana dia battle damage gitu disini Tapi dia juga punya animasi-animasi dan juga fitur-fitur baru lainnya Secara animasi pun lebih kaya juga Karena kayak lebih hidup rasanya kali ini Eliknya Dan fiturnya pun ditambahin Salah satunya festival yang kayaknya gue gak pernah nemuin sih di Elik sebelumnya Jadi menurut gue ini upgrade yang mantep banget dari si Elik ini Dan udah gitu harganya lebih murah lagi Abis ini gue spill harganya berapa Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa Ini si Elik gue beli lebih murah daripada Elik yang dulu pernah gue beli Yang dulu itu gue beli di angka 4,2 juta Sedangkan yang ini di angka 3,99 juta guys Dan menurut gue harga lebih murah tapi upgrade-nya mantep ya bagus sih Jadi lebih worth it buat dibeli gak sih? Cuma ini yang jadi masalah selera juga Karena tampilannya gak semulus Elik yang dulu pernah gue review Yang dimana ini bener-bener kayak wall-E banget Dia kuning dan lecet-lecet Jadi balik lagi ke masalah selera kalian guys Tapi kalau buat gue dengan harga lebih murah dan juga upgrade segini banyak Ya ini worth it sih buat dibeli Tapi menurut kalian gimana guys? Worth it gak? Ini dijual dengan harga hampir 4 juta? Silahkan taruh komentarkan di bawah Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli Langsung saja shikat link di bawah Oke jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini Kalau misalkan suka jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe Nama gue Medi Renali Semoga kalian bertah di channel gue dan Mainan adalah teman yang gak ilik Kumana Rasa Saki Rasa Saki Agenda Selek banget suara gue Dan sebelum lanjut kita lakukan loop Dan sebelum lanjut Coba lagi Coba lagi Karena kalau kita lihat ini secara skinnya kayaknya Waduh Zeus mendatang guys Dan itu pun video dari orang-orang luar negeri Deng